Kembali lagi bersama kami di Buletin Anews Pagi. Pemirsa, jurubicara KPK Febri Diansyah menegaskan pihaknya masih terus melakukan perdalaman keterkaitan Gubernur Jambi Zubizola dalam dugaan kasus suap RAPBD Jambi 2018. Hingga saat ini KPK baru menetapkan satu orang tersangka. Ditemui di gedung KPK, jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Febri Diansyah menegaskan tim penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mendalami penanganan perkara dalam kasus suap RAPBD Jambi 2018. Hingga saat ini KPK menetapkan empat orang tersangka, namun tidak menutup kemungkinan KPK kembali tetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Ada atau tidak penetapan tersangka baru, kasusnya apa, itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Kami belum bisa mengkonfirmasi hari ini secara resmi terkait dengan hasil pengembangan perkara itu. Tapi yang pasti tentu saja tim masih berada di lapangan untuk terus melakukan pencarian putih-putih yang ada. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan pengledaan rumah dinas Gubernur Jambi Zubizola pada Rabu kemarin. Selain itu, untuk mempermudah penanganan perkara kasus tersebut, KPK juga telah melakukan pencekalan terhadap Zubizola sejak 25 Januari kemarin hingga 6 bulan ke depan. Dari Jakarta, Siti Badriah, Yulissa Febiola, Enews melaporkan.